Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bikin rollade ayam ini ayam giling halus untuk bumbu-bumbunya merica bubuk garam bawang merah, bawang putih nanti saya osek sampai agak kuning nanti bisa dicampurkan ke ayamnya ditambah dengan master dan sedikit mayonis ini untuk campuran ayamnya 1 butir telur 3 sendok makan breadcrum atau tepung panir tambah juga dengan pabrika merah, hijau kuning atau apa saja yang ada di dapur anda untuk tengahnya saya pakai wortel bisa juga pakai sosis untuk tengahnya sebelum digulung semua bahan ini kita campurkan jadi satu ke daging ayam sebelum digulung kita bikin omelette 3 putih telur kita bikin omelette kalau bisa jangan bulat tapi persegi 4 jadi kalau menggulungnya nanti biar bisa bagus atau rapi sekarang saya mau goreng bawang dulu setelah itu tak capur semua bahannya dilanjut dengan menggoreng omelette baru digulung setelah digulung saya kukus bisa juga di oven atau digoreng monggo disimak video selanjutnya Bismillahirrohmanirrohim saya goreng biasa dibikin omelette kasih garam dan merica setelah itu kalau bulat kita bikin persegi 4 tapi saya tadi pakai loyang persegi 4 jadi gak usah dibuang pinggirnya untuk dada ayam saya sudah kasih semua bumbunya paprika merah dan kuning bawang merah bawang putih yang sudah di aseng ada master sedikit mayonnaise merica garam kalau suka tambah penyedap rasa monggo gak apa-apa dan juga satu telur serta tepung panik ini sudah siap nanti saya pipiskan di atas telur terus tengahnya kita kasih wortel bisa juga pakai soses semau kita nanti kita gulung dibungkus aluminium aluminium kertas aluminium sudah itu bisa kita oven atau kita kokos monggo simak selanjutnya untuk videonya bagaimana cara menggulung roulade ayam ini bismillahirrohmanirrohim bismillah hala barokatuh ini setelah kita gulung kita bukus plastik setelah itu nanti kita bungkus aluminium kertas aluminium nanti bisa langsung dikukus atau di oven setelah saya kukus sudah matang kalau tidak mau digoreng langsung saja bisa disajikan tapi saya mau celup ke telur dulu setelah itu ke tepung panir nanti saya goreng hasilnya akan lebih mantap sekarang saya goreng dulu nanti lanjut tengok videonya selamat selamat Terima kasih telah menonton!